Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhumma soli ala sayyidina muhammad, wa ala alih sayyidina muhammad Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema, bahagia itu ada pada hati yang merasa cukup Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syukur akhlah Jangan lupa berikan disini kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Semoga menjadi amal jariah bagi anda Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi Berkahi majlis ini Ya Allah Engkau lah pemilih kebenaran Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat Mudahkan kami memahaminya Ya Allah Bimbing agar kami bisa mengamalkan dengan ikhlas Dan bisa menyampaikan dengan tulus Dua Ya Allah Yang maha menatap Karuniakan kepada kami hikmah Dua Ya Allah Lindungi majlis ini Dari niat yang salah Dari ilmu yang tidak manfaat Dari amal yang tidak engkau terima Dari doa yang tidak engkau ijabah Lindungi majlis ini Dari segala tipu daya syaitan Dari apapun yang tidak engkau ridhoi Tukbal minna ya Allah Inna ka antas sami ul alim Bucubalaina Inna ka antatawah burahim Amin Ya Rabbul Alamin Bagi yang ingin bahagia Ada hadis Rasulullah SAW Ringkas Tapi Mantap Pasti mantap Hadis riwayat muslim Rasulullah SAW bersabda Qoda aflaha man aslama Sungguh sangat beruntung Sangat bahagia Sangat sukses Orang yang diberi hidayah Islam Man aslama yang menjadi Islam Warujiko kafafan Dan Allah mengharuniakan kepadanya Diberi kafafan rezeki yang cukup Jadi bukan dibuat kaya Bukan diberi banyak Tapi diberi cukup Jadi bahagia itu bukan pada Banyak Tapi pada cukup Dan Allah mengharuniakan kepadanya Dan Allah mengharuniakan kepadanya sifat Rido Puas Dengan apa yang Allah berikan kepadanya Ini kalau mau bahagia Islam Alhamdulillah Sudah Ternyata yang sekarang harus kita cari itu Kecukupan Bukan banyak Bukan Segala ada Tapi Setiap kita memerlukan Apapun Apapun dicukupi oleh Allah Dan Yang ketiga Bahagia itu Ternyata ketika Allah mengharuniakan sifat Kona'ah Puas Senang Riduk Dengan apa yang Allah berikan Lawannya Kona'ah adalah Tamak Ya bagi yang ingin bahagia itu Tiga kuncinya Maka kita bahas hari ini adalah Allah yang maha Memberikan kecukupan Al-Hasid Al-Kafi Allah yang memberikan kecukupan Dalam surat Al-Nisa ayat 6 Al-Bilahi Minasya Waqafa Waqafa Billahi Hasiba Dan cukuplah Allah Sebagai pengawas Alayhi sallahu Biqafin abda Bukankah cukup Allah Untuk melindungi hamba-hambanya Jadi Makna Al-Hasid Adalah Allah yang maha mencukupi Dari apapun yang diperlukan Baik urusan dunia Maupun urusan akhirat Al-Kafi Memberi makna Allah yang memberikan kecukupan Kepada makhluk Dengan Kemampuannya tangannya Apapun yang mereka Perlukan Apakah yang umum Maupun yang khusus Hampir sama Tapi intinya begini Setiap saat Kita ini Tidak pernah Bisa lepas dari Allah Allah yang menciptakan kita Allah yang mengurus kita Setiap saat Semua keperluan kita Allah tahu Kenapa Allah tahu Karena Allah yang menciptakan Kebutuhan dan keperluan kita Jadi apapun yang kita perlukan Itu lebih sederhana Yang kita tahu Dibanding keperluan kita yang sesungguhnya Jelas Satu ya Yakini Bahwa Semua keperluan kita itu adalah Allah sangat tahu yang kita perlukan Lebih tahu dari kita sendiri Kenapa? Karena yang menciptakan keperluan itu juga adalah Allah Kita tidak tahu Kenapa ada perut pada diri kita Kenapa kita perlu energi Kenapa kita harus nafas Kita tidak pesan harus nafas Allah ciptakan paru-paru Perlu udara Kita perlu oksigen Perlu nutrisi Dan Allah berikan Semuanya sudah ada Jadi Jangan terlalu Panik dengan keperluan kita Karena sebetulnya Keperluan kita itu Sudah sangat diketahui oleh Allah Karena Allah yang menciptakan keperluan kita Dua Bahwa yang kita perlukan itu Sepenuhnya juga Ada dalam Kekuasaan Allah Kita perlu udara Allah yang menciptakan Udaranya milik Allah Jadi Kalau kita punya keperluan Kita harus yakin Allah sudah tahu keperluan kita Dan yang kita perlukan juga Pasti ada dalam genggaman Allah Coba Perlu apa yang tidak digenggam Allah Jawab hadirin Jangan bikin saya emosian Perlu apa? Kita perlu apa? Semua yang kita perlukan Pasti itu milik Allah Dalam kekuasaan Allah Apapun Dan yang ketiga Berjumpanya Oh maaf Dan yang paling tahu Apa yang terbaik Dari yang kita perlukan Hanya Allah Dan yang ketiga Bertemunya Antara yang kita perlukan Dengan kita Itu hanya bisa terjadi Dengan izin Allah Oh kalau sudah yakin ke sini Masuk ke wilayah Tawakal Maaf ya Kalau dilihat dari depan Ini kan wajah-wajah Banyak keperluan Dan Wajah banyak keinginan Mana sih yang penting Keperluan atau keinginan Baik kita coba bahas ya Ini Ini kalau sudah yakin ini Jauh lebih tenang hadirin Karena Jaminan Allah itu Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah Cukupi Allah mencukupkannya Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan cukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan Menyelaksanakan apa yang dikehendakinya Dan sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan Bagi segala sesuatu Jadi Kecukupan itu Gerbangnya Diikatkannya kepada tawakal Jadi bukan diikatkan kepada pinter Bukan diikatkan kepada keahlian Bukan kepada kehebatan Bukan pada kerja sangat keras Bukan juga pada profesionalisme Itu semua adalah amal soleh Tapi yang paling kuat membuat kita tercukupi adalah Ketawakalan Saya sudah tawakal Tapi kau belum cukup juga Kecukupan dari Allah untuk kita Ayat yang tadi itu Jadi Allah sudah mengadakan ketentuan Jadi tidak mesti Tiap kita tawakal Kemudian langsung ada Tidak Ada waktu-waktu yang paling pas menurut Allah Jadi walaupun kita Aduh ini Tidak ada sekali makanan Saya sudah yakin Allah maha tahu saya lapar Allah maha memiliki semua rejeki Tapi kau belum datang juga Percayalah Ada waktu yang paling pas Saya sudah pasrah ke Allah Tapi kau jodoh belum datang juga Apa Allah lupa gitu Mana ada yang dilupakan Allah Ini sih Teman-teman saya Ngedoanya bareng saya Berlima Five angel Lima akhwat dalam penantian Kamu terlalu deket doanya Sebelah sana Tidak akan ketukar Dia doa bareng sama saya umroh Kenapa dia dapat jodoh pulang umroh Saya belum Jangan ngaranglah Biarlah Allah yang paling tahu Waktu yang paling pas Bentuk yang paling pas Bulat saja Ah enak ngomong begitu Saya sudah empat tahun nunggu Ya tenanglah hadirin Ada yang dua puluh tahun Wah kelamaan Tenang ya Kita coba bahas ya Jadi yakini bahwa Keperluan kita itu Sepenuhnya diketahui oleh Allah Karena yang menciptakan Keperluan itu siapa Allah Dan perlu itu bukan perlu Jasa dia saja Tapi keperluan Kasih sayang Cinta Ya perlu ketenangan Perlu ilmu Karena di dalam mengambil keputusan Perlu data Perlu informasi Kita perlu Pasti ada ancaman Kita sangat memerlukan Rasa aman Kita ingin dijaga Ya kita perlu rasa aman Benar Semua keperluan itu Allah yang menciptakan pada diri kita Jadi jangan Berbuat seakan-akan Allah tidak tahu Keperluan kita Nih kalau kita doa Ya Sebelum kata-kata itu Terucap dari mulut kita Allah sudah tahu Apa yang mau kita ucapkan Jadi Kalau saudara punya Keperluan apapun Yang kontrakan habis Ya Yang buat bayar kuliah Tidak ada Yang Apalagi sih Keperluan-keperluan Jodoh lagi Jodoh lagi Coba materi yang lain Atau hadirkan Belum apa Skripsi Kecil Skripsi Banyak yang Tidak lulus Skripsi Memang yang kuliah Cuma saudara sendiri Maaf ya Ada yang dosennya Susah ditemui Ada yang tugasnya Disuruh mengulang Ada yang komputernya Hilang tuh Ya Hakkul yakin Allah tahu Persoalan kita Keinginan kita Keperluan kita Dua apa tadi Hakkul yakin Yang menggenggam Apapun Yang kita perlukan Kita inginkan Kita cemaskan Pasti cuman Allah Tidak ada yang lain Perlu rejeki Allah yang membagikan Perlu ketenangan Allah yang membulak balik hati Perlu jodoh Siapapun makhluk yang ada Pasti Allah yang membulak balik hatinya Tidak ada cinta Kecuali Allah yang menyimpan di hatinya Tidak ada ijab kabul Kecuali dengan izin Allah Tinggal berkah atau tidak Ya Hutang Kalau sudah tahu hutang saudara Ya Jangankan Maaf ya Allah pasti mahat tahu Tapi Kita juga sudah bisa tahu ya Wajah-wajah punya hutang Oh dari mana Ya Kira-kira saja ya Banyak melamun Terutama waktu jatuh tempo Tiba-tiba itikaf Ini sudah mencerigakan Kenapa tiba-tiba itikaf Ya artinya kontrakan habisnya Allah sudah sangat tahu Allah yang menggenggam Jadi tidak bisa ke siapa-siapa Mau minta apapun Pasti ada dalam kekuasaan Allah Termasuk Yang mengancam kita Yang mengancam kita Pasti makhluk ciptaan Allah Saya diancam oleh gangster Itu sih Begeng itu juga Tetap aja Makhluk ciptaan Allah Makhluk yang diberimakan oleh Allah Diurus oleh Allah Dan tidak bisa membawa mudarat kepada kita Tanpa izin Allah Makanya Tinggal Hakut tawakuli Tinggal yakinnya itu benar tidak Nah kalau sudah bulat yakinnya Sebagaimana bumi dan langit ini Tawakal kepada Allah Sebagaimana burung-burung Yang terbang tawakal kepada Allah Itu jatuh itu Jaminan Allah kepada kita Makin kuat tawakalnya Udah dapat Seperti yang beberapa kali di ucapkan ya Tentang hadis siapa yang keluar dari rumah Sebentar saya bacakan hadis ini Penting bagi yang mau Yakin dengan Oh ini hadis Apabila seorang keluar dari rumahnya Lalu berkata Dengan menyebut nama Allah Aku bertawakal kepada Allah La hawla tiada daya Wa la quwata Tiada upaya Illa billah kecuali dari Allah Maka Kola beli berkata Yukoloh Dikatakan kepadanya Seketika itu juga Hudita Wa kufita Wa wukita Engkau telah mendapat petunjuk Engkau telah diberi Kecukupan Dan Dipelihara Maka setan pun Menjauh dari dirinya Lalu setan berkata Kepada Syaitun akhor Kepada setan yang lain Kaifalaka birojilin Qodhudiyya Wa kufiyya Wa wukiyya Bagaimana engkau bisa Menyesatkan Orang yang telah Diberi hidayah Diberi kecukupan Dan dilindungi Dipelihara oleh Allah Ini teman-teman sekalian Ada keterangan Dari seorang ulama InsyaAllah Perkataannya Bisa Dipercaya Ada yang Ulama datang Ketukang santet Ketukang sihir Dan Memang menangkap Tukang sihir ini Tukang sihir ini Berkata Saya sudah mengerahkan Ribuan jin Jin baladnya ya Untuk melindungi Menjaga saya Tapi engkau begitu mudah saja Melewatinya Apa yang engkau lakukan Ini Hakkul yakin Bahwa Kalau kita tawakal Dengan bulat Kepada kekuasaan Allah Yang sempurna Menguasai segala-galanya Tidak ada Yang bisa terjadi Tanpa izin Allah Baik nikmat Ataupun musibah Dan Hakkul yakin Janji Allah itu pasti Innahu Laisallahu Sultanun Alalladzina Amanu Wa'ala Rabbihim Yatawakalun Surat Al-99 Kalau tidak salah ya Sesungguhnya Setan itu Tidak ada Kekuasaan Bagi orang Yang yakin Kepada Allah Dan bertawakal Kepada Robnya Jadi Jin-jin itu Setan-setan itu Tidak berdaya Tidak rumit Untuk memahaminya Hadirin Mau jin Mau setan Mau apapun Itu makhluk Ciptaan Allah Yang tunduk Takluk Kepada Kekuasaan Allah Secara Sempurna Allah Mengetahui Tawakal itu Amalan hati Hadirin Allah Subhanahu Wa'ata'ala Mengetahui Ini hambanya Yakin Kepada Allah Bulat Utuh Ajeg Hakkul Yakin Allah Tidak Menyanyiakan Dirinya Sebagaimana Nabi Ibrahim Hakkul Yakin Kepada Allah Walaupun Ditawari Mau Ditolong Oleh Malaikat Jibrill Cukup Allah Saja Yang Menolong Dan Mudah Bagi Allah Membuat Api Itu Menjadi Dingin Nabi Musa Diperintahkan Menuju Laut Di Belakangnya Fir'aun Dengan Balat Tentara Yang Canggih Di Depannya Adalah Lautan Hanya Karena Hakkul Yakin Perintah Allah Itu Benar Hakkul Yakin Allah Tidak Pernah Mengecewakan Tidak Pernah Mengingkari Janji Patuh Saja Di Depan Lautan Di Belakang Balat Tentara Musuh Kalau Melindungi Tidak Usah Dibalik Tiba Tiba Perang Ini Sunat Tidak Seimbang Cukup Saja Sesuatu Yang Tidak 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 Terbelah Lautan Masuk Nyebrang Dan Giliran Balat Tentara Firaun Masuk Tutup Jadi Kalau ada Yang punya Kekuasaan Besar Menurut Ukuran Duniawi Super Power Atau Apapun Cara Allah Mengalahkan Mereka Begitu Mudah Saja Bagi Allah Jadi Tidak Harus Membayangkan Wah Itu Melawan Suatu Yang Berkuasa Yang Adi Kuasa Kalau Allah Mau Sangat Mudah Bagi Allah Banyak Jalan Tanpa Harus Diadu Begitu